Deklarasi ulama dan tokoh masyarakat sekecamatan picung, menolak keras adanya organisasi hifatul muslimin. NKRI Harga Mati 2022 Global Expo TV Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten Kantor Kecamatan Picung, didatangi warga desa sekecamatan picung, pada hari Kamis 30 Juni 2022, mengadakan deklarasi, menolak keras dengan adanya organisasi hifatul muslimin yang pada hari ini dilaksanakan. Ia menolak keras dihadiri pihak muspika kecamatan picung, camat picung, Arief Mahmud, SS, juga didampingi Kapolsek Picung, juga dan Ramil, Bojong, para ulama, Kiai dan Ustad, sekecamatan picung, langsung turun mendatangi kantor kecamatan picung. Agar bisa dapat menolak yang dapat memecah belahkan umat yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia, atau disingkat NKRI, dan harga mati. Deklarasi ini dihadiri pula kepala desa, sekecamatan picung, juga tokoh pemuda tokoh masyarakat para ulama juga MUI semua yang hadir menolak keras organisasi hifatul muslimin, yang kiranya dapat merusak akidah agama dan negara ini, karena ini negara kesatuan Republik Indonesia. Sahabat-sahabat setia, Global Expos TV semua, yang ada dimanapun Anda berada. Agar jangan sampai lupa, channel Youtube Global Expos TV, supaya update terus, like, komen, share, dan subscribe, agar jangan sampai ketinggalan berita-berita, dan isu-isu terkini, yang ada di Indonesia, tercepat, akurat, tajam, dan terpercaya. Laporan Koordinator Global Expos TV Provinsi Banten, Tarman Gojim, mengabarkan. Menyatakan dengan tugas. Menolak keberadaan organisasi hifatul muslimin di negara kesatuan Republik Indonesia. Dan karenanya, segala atribu, waktu, dan hal lainnya, yang berkaitan dengan organisasi hifatul muslimin, khususnya, ideologi hifatul muslimin, ideologi hifatul muslimin, wajib digubarkan oleh pemerintah, karena bertentangan dengan falsafat, undang-undang dasar, 1945, dan Pancasila. Bersama inilah, kami mengajak masyarakat Provinsi Banten, khususnya, masyarakat Kabupaten Banten, untuk tidak mengikuti organisasi hifatul muslimin, untuk tidak mengikuti organisasi hifatul muslimin, maupun organisasi, maupun organisasi, maupun organisasi, juli 2022. Ditandatangan, insyaallah ditandatangan. Mari kita sampaikan kepada berindah Allah, Nabi Muhammad, s.a.w. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahirrahim. 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 Tawak pemuda, unsur musbika, dan para kepala desa menyatakan dengan tegas menolak keberadaan organisasi di lapatul muslimin di negara kesatuan Republik Indonesia Dan karenanya segala atribut, platform, dan hal lainnya yang berkaitan dengan organisasi di lapatul muslimin khususnya ideologi di lapatul muslimin Wajib dibubarkan oleh pemerintah Karena bertentangan dengan Pasapah Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila Bersama ini, kami mengajak masyarakat Kabupaten Pantegla, Provinsi Banten Khususnya masyarakat Kecamatan Picung Untuk tidak mengikuti Organisasi di lapatul muslimin Organisasi di lapatul muslimin Maupun organisasi Maupun organisasi Yang dapat memecah belah umat Yang dapat memecah belah umat Yang dapat memecah belah umat Dan keutuhan Dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Negara Kesatuan Republik Indonesia Ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih